Oh iya ini bisa dilihat ya proses pengambilan sekampak karya dari bahan berambut badu sekampak dari pabrik tahu ya seperti halus kandungan silika 50% karbon 30% sangat berguna hanya buat tanaman tanaman jadi korosik bisa dilihat ini ya sangat betul sekali isi tiga kali yang berjaduh 25 kilo yang minat saja yang pasti mantapnya sekali lagi yang pasti mantap ya bisa dilihat kondisi sekampakar isi tiga kali ember 25 kilo isi badan merayap teman-teman bisa dikondisikan ya tapi saya lihat jadi sekampakar itu dari limbahnya pabrik tahu kalau mau lihat penampakannya bisa lihat seperti ini deh isi di dalam ya speknya lembutnya sepertinya lembut tetapi masih banyak mengandung karbon silika seperti lihat seperti ini penampakan sekampakar jadi bukan abu bukan abu putih jadi masih masih apa berbentuk seperti kulit padi cuma pecah banyak jadi lembut seperti itu kurang lebihnya seperti itu sepak isi tiga kali ember jaduh 25 kilo lah sekarang gede nih kodok padi kangen pertanian padi kersana lemain botan madet ngosai sementeng ngertes caranya diparingin kita tapi kali diparingin telek padi dengan penerapan singklerus nge-nggeng dalam sisang kaya to Hai pantas aja ngelotang letih kali ini caranya gada lombok gada ngotor pula sakit gaji ngotor niko pak cuman gini kau tahu keda ngerti caranya tapi nengbetul ngerti caranya katusin jenian ngerti kak kek malah rugi kan kata pak nah kalau niko ayam kata sapi ngis keliling-keliling ini disapit nah nge niko ayam telai sakit tapi nge langsung dikeke iya mati diobati pak semprot pak semprot M21 kali tetes tebu tapi nge umpaman gada disimpen 6 bulan nge setahun nge dikeke tantulan nge saya ngebutan sakit langsung pak ngebutan sakit langsung tapi hasilnya mantep saya hasilnya nge kalau ngebutan karena aku ngelakoni ingin niku malah begitu tanam langsung besok niku lah ha 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 ya Terima kasih.